Di zaman Nabi Yusuf, manusia boleh sujud kepada manusia. Di zaman Nabi Muhammad SAW, manusia haram untuk sujud kepada manusia yang lain. Bahkan itu perbuatan kesyirikan. Berarti Pak, di sini kan ada perbedaan akidah. Gimana jawabannya? Jawabannya, bahwa menyembah kepada selain Allah, semua para nabi sepakat haram. Sebab keputusan Allah, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَا رَبُّ menetapkan, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَا Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Tapi, sekarang ya, Apakah sujud dalam rangka untuk takrim memuliakan makhluk itu terhitung kesyirikan ataukah tidak terhitung kesyirikan, ini bagian dari syariat, hukum. Di zaman Yusuf, itu tidak terhitung kesyirikan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ini terhitung kesyirikan. Di zaman Yusuf, itu tidak terhitung kesyirikan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ini terhitung kesyirikan. Di zaman Yusuf, itu tidak terhitung kesyirikan. Di zaman Nabi Muhammad S.A.W ini terhitung kesyirikan Allah tidak pernah memperbolehkan kesyirikan Video ceramah Ustaz Wahabi Aminur Baif Yang menjelaskan bahwa di zaman Nabi terdahulu Bersujud kepada manusia dalam rangka penghormatan adalah diperbolehkan Tapi di zaman Nabi Muhammad hal itu dianggap kesyirikan Pernyataan tersebut sangat keliru Syirik atau menyekutukan Allah adalah ranah akidah Dan sebagaimana maklum dalam usul fiqih Bahwa akidah adalah ranah yang tidak terkena amandemen atau nasah Yang dinasah antar masa hanyalah aturan fiqih berupa halal haram Contohnya adalah membuat patung dihalalkan di masa Nabi Sulaiman Tetapi diharamkan di masa Nabi Muhammad S.A.W Ada pun persoalan akidah Semua Nabi diutus dalam akidah yang satu Tanpa ada perubahan Semuanya diutus dengan tauhid Bahwa tiada Tuhan selain Allah Tidak ada aktivitas kesyirikan yang diperbolehkan Sejak masa Nabi Adam hingga kiamat Dengan demikian Ucapan Ustaz Amin Urbaith Sama dengan mengatakan Bahwa di masa Nabi terdahulu Ada aktivitas kesyirikan yang pernah diperbolehkan oleh syariat Nabi terdahulu Ini kesalahan fatal dan tuduhan serius pada Nabi terdahulu Seharusnya Ustaz Amin Urbaith Bahwa sujud dalam rangka menghormati manusia bukanlah kesyirikan Sehingga ini pernah diperbolehkan dalam syariat terdahulu Sujud pada manusia dilarang atau diharamkan di syariat Nabi Muhammad S.A.W Sebab ini adalah salah satu aturan halal haram yang diamandeme Beberapa kebolehan di masa Nabi sebelumnya diharamkan di masa Nabi terakhir Misalnya saja menikah lebih dari empat Banyak contoh lain Intinya tidak semua yang haram lantas syirik Membangun kuburan di lahan pekuburan umum juga haram Tapi alasannya bukan syirik Sebab itu adalah penyerobotan lahan umum Solat di tanah kuburan yang dipakai gonta ganti Yakni ketika jasadnya hancur lalu diganti Dengan jasad mayit baru Juga dilarang dan dianggap tidak sah secara fikih Tapi alasannya bukan karena syirik Tapi karena tanahnya najis Sebab bercampur dengan jenazah yang hancur Kitab-kitab fikih sudah menjelaskan banyak kasus dengan rinci Tapi kalau kita mendengar ceramah Ustaz-Ustaz Wahabita ini Dan membaca buku-bukunya Isinya semua serba syirik dan tuduhan syirik Pada muslim lain yang berbeda pendapat tentang amalia fikih Astagfirullah Ustaz Kesyirikan tidak pernah menjadi ajaran dari satupun nabi-nabi Baik nabi Muhammad SAW Atau nabi sebelum beliau Tidakkah antun tahu hadis nabi SAW dalam sahih Bukhari Dan para nabi SAW adalah saudara seayah Ibu mereka berbeda-beda Tapi agama mereka satu Ibu berbeda itu Ajaran Syariat hukumnya berbeda Tapi agama Akidahnya satu Berkaitan sujud kepada makhluk dalam syariat nabi Muhammad SAW Ulama sepakat haram Tapi apakah otomatis pelakunya syirik? Tunggu dulu Perlu dilihat motifnya Kalau tidak untuk menyembah Maka tidak sampai syirik Tapi kalau niatnya menyembah makhluk Maka jelas syirik Bahkan Ibn Taymiyah pun Dalam majmuk fatawanya Berkata stead�jim Dan Sampai oyata Yada Oh unbelih Yada Huh WordPress loyal Twitter Gmail ань web Adapun sujud maka itu termasuk bagian syariat Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sujud kepadanya Dan kalaupun misal Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sujud kepada salah satu dari makhluknya Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentu kita pasti akan sujud pada makhluk itu Sebagai wujud ketaatan kepada Allah Sebab itu berarti Allah suka kita mengagumkan makhluk yang kita sujud padanya Dan kalau Allah tidak wajibkan kita sujud Maka kita tidak wajib sama sekali untuk sujud Nah pertanyaannya Dengan permisalan Ibn Taymiyah di atas Kalau memang sujud kepada makhluk dalam syariat Nabi Muhammad SAW Adalah mutlak sebagai kesyirikan Apa masuk akal Allah berintahkan hambanya melakukan kesyirikan Ibarat lebih sederhananya begini Allah haramkan mencuri Lalu ada ulama bilang Kalau Allah perintahkan kita mencuri Tentu kita akan mencuri Mustahil ada ulama berpikiran begitu Artinya menurut Ibn Taymiyah Sujud kepada makhluk belum tentu syirik Jadi pendapat Ustaz Amri Nurbaif ini Tidak sesuai dengan pendapat Ibn Taymiyah Ada pun dalil bahwa sujud kepada makhluk Tidak selamanya syirik meskipun haram Adalah sebuah hadith riwayat Ibn Majah berikut ini Hahaha Anab Deillahi Ibn Abicision 08.5.15.15 19 Laman Qardim Muaz CEyirik Anime . Oke Sajuda Narasü Pahaya So Na Nafsi an naf'ala Thalika bika Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fala taf'aloo Fa inni Law kuntu amiran Ahadan an yasjuda Ligayri Allah La amartul mar'ata An tasjuda li zawjihah Walladhi nafsi Muhammadin biadih La tuadil mar'atu Hakk rabbihah Hatta tuaddi Dari Abdullah bin Awfa Ia berkata Thadkala Mu'ad datang dari Syam Ia bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Hingga beliau bersabda Apa-apaan ini ya Mu'ad Mu'ad menjawab Aku pernah mendatangi Syam Aku mendapatkan Mereka sujud kepada Para uskup dan komandan mereka Maka aku ingin melakukannya Terhadapmu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Janganlah kalian melakukannya Kalau saja aku diperbolehkan Memerintahkan seseorang Untuk bersujud kepada Selain Allah Nisaya aku akan Perintahkan seorang istri Bersujud kepada suaminya Demi zat yang jiwa Muhammad Di tangannya Sungguh seorang istri itu Tidak dikatakan Menunaikan hak Robnya Sehingga ia Menunaikan hak suaminya Kalau saja suami Memintanya untuk Dilayani Sementara ia Sedang berada Di atas pelanah kendaraan Maka ia Tidak boleh Menolaknya Hadis Riwayat Ibn Umajah Hadis Hasan Menurut Al-Albani Kalau lah sujud Kepada makhluk itu Mutlak syirik Seperti kata Ustaz Aminur Ba'if Tentu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Akan menjelaskannya Dalam hadis Di atas Bahwa itu Syirik Karena itu Bepenting Dan perlu Diterangkan Tapi kenyataannya Beliau hanya Melarang Dan tidak sampai Mengatakan syirik Sebab beliau Tahu Niat sahabat Mu'ad Saat sujud Ialah Untuk menghormati Bukan untuk Menyembah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Setelah mendengarkan Video Ustaz Aminur Ba'if Salafi wahabi ini Dapat disimpulkan Sebagai berikut Satu Dia tidak Memahami Dengan baik Antara Nasakh syariat Dengan Nasakh Akidah Akidah Tidak Bisa Dinasakh Dihapus Atau Diamandemen Dengan Kesepakatan Ulama Dan Dengan Dalil Yang Jelas Sementara Syariat Bisa Dinasakh Sebagaimana Yang Maklum Kita Ketahui Akidah Akidah Wahabi 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 Kebanyakan Mungkin Termasuk Ustaz Aminur Ba'if Ini Adalah Dalam Memaknai Ibadah Sehingga Apapun Bentuk Khudur Yakni Menunduk Atau Merendah Kepada Selain Allah Secara Mutlak Dianggap Ibadah Dan Ibadah Ditujukan Kepada Selain Allah Adalah Syirik Dampak Pemahaman Ini Sangat Besar Dan Fatal Yakni Menjadi Biang Keladi Mudah Menuduh Syirik Atau Kufur Isti Rosah Kepada Selain Allah Memanggil Kepada Mayit Tawasul Dengan Mayit Dan Lain Lain Padahal Makna Ibadah Tidak Sesimpel Seperti Yang Dipahami Oleh Mereka Tetapi Harus Ada Keyakinan Rububiyah Dan Niat Tak Ampun Atau Menghamba Kepada Pihak Yang Ditunduki Karena Itu Dalam Menjelaskan Hukum Sujud Kepada Selain Allah Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dari Madhab Empat Masih Merinci Antara Kufur Dan Haram Pemaknaan Ibadah Antara Salafi Wahabi Dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Menjadi Asas Perbedaan Yang Sangat Mendasar Dan Banyak Sekali Turunan Hukum Dan Perselisihan Yang Lahir Dari Perbedaan Tersebut Tiga Sebagaimana Poin Nomor Dua Hukum Sujud Kepada Makhluk Hukumnya Ditafsil Atau Diperinci Jika Jika Sujud Dilakukan Karena Ibadah Atau Ta'vim Seperti Ta'vim Kepada Allah Atau Meyakini Makhluk Yang Disujudi Memiliki Sifat Rububiyah Maka Ulama Sepakat Hukumnya Syirik Jika Tidak Demikian Semisal Sujud Hanya Tujuan Memuliakan Takrim Ihtiram Maka Hukumnya Hanya Haram Dan Ini Adalah Hukum Yang Dipahami Oleh Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Berbeda Dengan Ini Adalah Fatwa Sheikh Ibn Husaymin Yang Menjadi Referensi Mayoritas Salafi Wahabi Beliau Dengan Cukup Tegas Dan Absolut Menghukumi Syirik Orang Yang Sujud Kepada Makhluk Dan Itulah Yang Dipahami Oleh Ustadz Amin Urbaif Dia Memaknai Sujud Karena Takrim Kepada Makhluk Sebagai Kekufuran Walaupun Yang Bersangkutan Memerinci Bahwa Sujud Kufur Tersebut Pernah Diperbolehkan Pada Masa Nabi-Nabi Terdahulu Dan Ini Kesalahan Fatal Sebagaimana Penjelasan Di atas Empat Sujud Nabi Ya'kub Dan Keluarganya Kepada Nabi Yusuf Adalah Sujud Memuliakan Ihtiram Takrim Bukan Sujud Ibadah Atau Ta'zim Seperti Ta'zim Kepada Allah Atau Meyakini Nabi Yusuf Memiliki Sifat-sifat Rububian Karena Itu Sujud Tersebut Adalah Urusan Syariat Bukan Akidah Dan Yang demikian Itu Boleh Dalam Syariat Nabi Ya'kub Tapi Haram Dalam Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Nasah Begitu Juga Sujud Para Malaikat Kepada Nabi Adam Atas Perintah Allah Dan Tidak Mungkin Allah Memerintahkan Kesyirikan Lima Dalam Hadith Riwayat Ibn Majah Seperti Yang Telah Disebutkan Di Atas Sayyidina Muad Bin Jabal Setelah Datang Dari Syam Beliau Melakukan Sujud Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tetapi Kemudian Dinasehati Oleh Nabi Agar Yang Demikian Tidak Dilakukan Apakah Sayyidina Muad Bin Jabal Telah Syirik Tidak Sebab Beliau Tahu Mana Batasan Syirik Dan Tidaknya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Tidak Memerintahkan Sayyidina Muad Bin Jabal Memperbaharui Islamnya Atau Bersyahadat Pulang Atau Bertaubat Kembali Menjadi Bukti Bahwa Sujud Kepada Makhluk Bukan Mutlak Perbuatan Syirik Dalam Riwayat Abu Dawud Dan Al-Hakim Sahabat Qais Bin Sa'ad Pernah Melihat Penduduk Kota Hayrah Yang Sujud Kepada Pemimpin Pasukan Mereka Setelah Kejadian Ini Disampaikan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Tidak Memerintahkan Untuk Tawbat Dengan Kembali Kepada Islam Ini Merupakan Fakta Lagi Bahwa Tidak Semua Sujud Dimaknai Ibadah Sebagaimana Yang Difahami Oleh Salafi Wahabi Tapi Harus Diperinci Antara Sujud Memuliakan Takrib Ikhtiram Atau Sujud Ibadah Wallahu A'lam